Panjenengan kok buatan tiru-tiru Gusmi? Kalo jawab Siapapun termasuk anak dudunya Gusmi Harum Tiru-tiru gaya nih Gusmi Buatan parah Saya nak sama komis, saya nak dari diri ajati Alhamdulillahi ala hulubi qadu'ihi wa murri Wassalatu wassalamu ala syaitina muhammadin Syafi'ina wa syafi'i ummatih Wa la alihi wa ashabihi haqqo qadrihi wa miktari Amma ba'du' Ingkang kauloh hormati Keluarga besar Zuriah Bani Mbah Yai Masbud Said Ugi Masyarakat Desa Meriki Bapak Kepala Desa Masyarakat Kabupaten Sido Barjo Badan Ketinggalan Panjenengan-Panjenengan Piantun-Piantun Syai Penderek Sumaan Al-Quran Pengamadikul Hufilin Sedoyo Santri-Santri Mbah Ud Santri-Santri Gusmi Ugi Penggerak Pejuang Sumaan Al-Quran Pantun-Pantun Sido Barjo Meniko Khususun Al-Muqarum Kirovik Sirot Bapak Haji Jamil Dan kawan-kawan Ugi Bolo-Bolo Hufadil Quran Kepareng Matur Naliko Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W. Dipuntimbali Allah Perjalanan Mi'rod Dengan tujuan salah satunya Ditampakkan penghuni surga dan neraka Termasuk buah hasilnya Salat lima waktu Ugi Wontan Malih Pada saat itu Allah menampakkan Contoh Ruh dua wali Yang saat itu belum lahir Di hadapan pun kanjeng Nabi Saranodawo Hei Muhammad Kelak Di antara Anak cucumu Aku akan menciptakan Para waliku Mersani Sejarah ini Menunjukkan bahwa Para waliku Khususipun Bahut ingkang kita Sohwani meniku Jelas-jelas Keturunan Rasulullah Cuman problemnya Di akhir zaman ini Orang berlumba-lumba Ingin dikatakan Keturunan Keturunan Rasulullah Nah Nalik Kepada zaman Mbah Ud Zaman Mbah Hulin Bangkalan Zaman Pada saat itu Beliau Beliau itu Merahasiakan Soal masalah Silisilah Sangat merahasiakan Aku Anak Sopo Bapak Kamu Kau Menyikapi Dawuhipun Syekh Imam Gojali Nalikobadis Bahwa Kewa Sepeninggal Kami-kami ini Artosipun Sepeninggal Para waliku Akan Bermunculan Orang-orang Yang ingin Dikatakan Wali Kalau Pelajari Ternyata Dawuh Nikil Masya Allah Tahun 2000 Keatas Wonton Kalangan Muslim Wonton Kalangan Perdukunan Mulai Dari Dirinya Sendiri Yang Menyatakan Saya Itu Wali Ada Lagi Para Pengikut Yang Mewalikan Gurunya Dengan Dasar Tidak Jelas Kalau Namun Yakin Dawuhipun Gusmi Setelah Sepetinggalku Jangan Jangan Mudah Percaya Dengan Orang Jangan Mudah Percaya Sesuatu Yang Tidak Masuk Akal Tidak 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 Kanjeng Nabi Neku Natih Dawuh Datang Putin Fatimah Diyarok Kalau Para Wali Walinya Allah Ketika Akan Memasuki Pintu Surga Allah Dawuh Berhentilah Dulu Ajaklah Semua Santri Santrimu Semua Pengikutmu Atas Seizinku Bareng Bareng Masuk Kedalam Surga Mungkin Termasuki Tosdoyo Niki Panjeng Yang Oleh Allah Diparingi Hidayah Dipuntak Dere Hormat Halipun Mbah Ut Yang Ke 43 Niki Mugi Mugi Munduh Keberkahan Barokai Kagem Kita Saat Warga Soh Kehidupan Kita Teng Dunyo Niki Sekaligus Mugi Mugi Kita Kita Yang Dipuntakdir Kesang Watan Akhir Zaman Niki Kata Salah Kata Duso Dere Rombongan Ipun Bahut Rombongan Ipun Gus Rombongan Ipun Kanjeng Nabi Di Akhir Nanti Kalau Kemudian Dari Kusmik Nalik Kohli Mbah Ut Watan Beriki Antawes Tahun Polondocosomo Lenggu 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 Dari Dari Hibun Haram Sinten Kemawan Tiru-tiru Gayane Wali Khusus Mbah Lenggu 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 Panjeng Intin Tenggu Jangan Mudah Percaya Dengan Siapapun Juga Acara Niki Dipun Live Youtube Niki Bahaya Pidatuku Lenggu Dipun Batah Mereka Mereka Tidak Sepaham Saya Kalau Mengatakan Seorang Wali 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 Kekasih Pangeran Ada Juga Yang Mengatakan Wali Itu Bolog Pangeran Anten Malih Wali Itu Sang Penolong Dan Mbah Ut Ngkang Kito So Wani Niki Piantun Piantun Ingkang S2 S2 Kekasih Pangeran Bukan Wali Woh Buatan Youtube Bukan Wali Woh Mereka Mereka Yang Mewalikan Gurunya Dengan Tidak Jelas Pramil Kan Ongkalo Di Keliling Indonesia Kadang Kadang Berbagai Aliran Salah Satu Niki Sepatuh Nambah Wawasan Atos Atos Kalih Piantun Yaman Cak Niki Wang Le Oras Solat Le Enek Wang Oras Solat Niki Terjadi Beberapa Kelompok Di Indonesia Ini Wang Le Oras Solat Kuih Berarti Tingkatan Wali Wah Imet Yang Konyol Dan Sesat Faham Jangan Siapapun Orangnya Itu Saya Sendiri Siapa Saja Kadang Kadang-kadang Saja Tidak Saja 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 menurut panjenengan gusdurni kudus pundi 50% kiai di Indonesia ini menghina gusdur 50% para ulama di Indonesia ini merendahkan gusdur, menghujat gusdur yang alasannya gusdurni kusariati yang tidak jelas dan lain-lain saya hanya ingat Dawipun Syah Imam Shafi'i manusia itu terlihat baik bukan ketika masih hidup tapi setelah kematiannya di persali gusdur, menghujat gusdur, menghujat gusdur kalau gusdur, gusdur, menghujat gusdur, wafat wa salam ora ketok karomai itu berarti gusdur yang benar-benar biasa tapi setelah nanti gusdur sedo maka kami keramat Allah banjiri maka kami banyak pejarah itu berarti gusdur, menghujat gusdur istimewa bahut rumin setiap panggil gusdur selalu nangis wapati bahut ikudaw anginemun dibalikan gusdur 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 yang akan mencari gusdur dan kita akan mencari gusdur kita akan hanya tahu sepotong-potong saja yang akan mencari gusdur yang akan mencari gusdur dan memang orang-orang yang akan mencari gusdur ini tujuan semacam kagungan alam piang masa zaman tidak ada grup WA yang tidak bisa ditembus oleh manusia biasa itu jadikan memperoleh panggil jadikan memperoleh panggil ini jadikan memperoleh panggil ini jadikan memperoleh panggil namun itu sama panggil kita dengan mudahnya mengatakan si A itu wali si B itu wali dengan dasar yang tidak jahit itu betenpareng saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan seorang dosa-dosa yang besar yang menyebabkan diru-diru gaya wali kalau nanti dipuntangkan di salah satu kali pun saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan diru-diru gusmik maksudnya di sepuluhnya gusmik kan kejauh yang ramek di maqam wali sumaan qur'an di gulaf kan ugi tuga juga kan datang panggilan-panggilan yang nakal tempat-tempat hiburan kalau jawab siapapun termasuk anak duduknya gusmik haram diru-diru gaya gusmik buatan paham saya ingin mengatakan maqam, saya ingin dari diri ajati saya ingin mengatakan maqam, saya ingin mengatakan maqam, saya ingin mengatakan maqam saya ingin mengatakan maqam, saya ingin mengatakan maqam, saya ingin mengatakan maqam saya ingin mengatakan maqam, saya ingin mengatakan maqam, saya ingin mengatakan maqam tiba-tiba begitu tahiyat akhir salam ini sudah pindah ke masjid megah ini bercerita langsung, ya Ahmad datang ke Alimuhammad begitu salam terakhir ini orang mau ngakubi kekauan ini seperti ini dengan santai-santai saya tidak mampah-mampah ternyata ini berada di masjid bagdad di kota iraq berada di negeri iraq, kota bagdad rombongan itu di Ahmad ini bingung itu mulai berada di awal ini menjalankan salat-salat berikutnya saya berada di masjid malih menggoyai salat malih kepada imam singkat cerita begitu salat jamaah tahiyat akhir salam dibedepas sama demukimu sholat dalam pulau somali itu kan gosmi tidak bisa ditiru punya makom, punya jejak tidak sama siapapun orangnya termasuk anak putu newali sholat di orang genah wajib ditinggalkan wahayai jumatan orang budal itu berarti kelompok sesat syarat itu juga jelas sebab gosmi itu mbak dawah orang haram haram tiru-tiru gaya wali ngerti kamu kalau selalu mati di sini awak di sini normal wali nyambut gawin sing sayi sholat sing sayi noto romba tangga orang usah macam aneh-aneh memang imam goyali pun dawah kalau sepeninggal kami kami akan bermunculan orang-orang yang dikatakan wali macak menjelaskan saya semisal kadus yahamid pasurwan yahamid pasurwan yahamid pasurwan ini semisal kalau ada orang nyeritanya karomai ini aku pasti langsung nangis kundur semangat ini gosmi inti ini pun padus guru zaman saat ini tidak ketah jelas sholatnya jelas ahlaknya tidak saya inti ini pun berbahagialah panjelengan ini yang oleh Allah diparingi hidayah remen datang sebab kanjik nabi dawah manusia itu kelak akan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai mungkin termasuk kulopan jenengan ini kesimpulan ini pun mungkin mungkin lelenggahan kita sedaya dan semua Al-Qur'an dan dalam rangka hormat biantun agung ini mungkin mungkin itu cita-cita kita mungkin mungkin berhasil tapi yang ada problem kita mungkin terbentuk di saya anak-anak kita mungkin mungkin terbentuk terbentuk sukses akhirat yang terakhir kesimpulan ini pun siapa yang mencintai kekasih Tuhan seperti bahwa ini berarti mencintai Tuhan siapa yang tidak mencintai waliwah berarti mereka tidak cinta dengan Allah orang-orang tidak mencintai masalah zaman ini pun gusmi itu ini pun dulu tahun 80-an salah santrin pun bahaya membahasir mundir kota kediri seorang gusmi matur gusmi bapak ini pecinta santrin pun bahaya jadi bahaya dikata perjalanan tidak dikata dari karena tidak tidak tanpa kita seperti tidak pahaya saya jadi bergerak sangat mbah mundir, mbah mundir ngantosak kabundut itu dilaporkan kusmi ngomong-ngomong kudus pun dikus lah ini jawabanku loh ini mebut youtube itu pasti mengundang kontroversial karena pahamannya wang sih gak percaya karo wali apa jawabanku kusmi mbah yae mundir ini kekasih pengheram pangeran ngangkat mbah mundir saking ngalini mbah mundir iwalini pangeran bapakmu arpi mati nyebut jenengi mbah mundir eh nyebut jenengi mbah mundir itu podol nyebut jenengi pangeran paham jenengan dan terus berarti nyebut jenengi mbah mundir mbah ut sampai uki kalah nyebut jenengi pangeran lah kadang-kadang kan piantun jenengi betul percadus enten malih ini terakhir jadi taknai sejarah wali ini kan khalipun waliwah seribu tahun yang lalu wanten piantun tasawub asmanipun sehkutbi piantun tasawub yang dua seribu tahun yang lalu ini kagam renungan kita sudah nah itu melampah-melampah di ponderaan empat puluh santrinya konten negeri timur tengah terhadang oleh lautan lautan yang besar santri-santi bingung nyebrang lautan kita ternyata ada santu-santi yang ketinggalan tenggelam di dalam lautan langsung sehkutbi nyebrang malih nolongi si santri setunggal ini begitu dipunangkap dipentahnya ke lautan ditakoni awak ngomongnya apa? si santri ini dijawab kalau minta percadus kok nyebut panjenengan kalau langkong pilih menyebut nama Allah si santri ini kelelap ini Allah Allah ternyata malah kelelap pada lautan saya itu pidawah awakmu kagian salah kagian dusuh tingkatan makrifat urutu kebangkiran awakmu sih butuh tawasul penyambung pada Allah ngerti loh logikanya ngerti ini ngerti datang bahut berarti ngerti datang pangeran pamitnya dengan peramilah monggo asrik asing sowan bahut mati hai padus barokah padus gandulan akhirat mugi-mugi kita sudah dipunparing selamat wilujeng salaman Allah wa'iyahum mindoiki dunia wa doiki yaumil kiamah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati